Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Dunia Faras Teman-teman, hari ini kalian temenin Mio buat penggim sakura lagi ya Soalnya barusan Mio abis masak ramen loh Dan sekarang Mio akan memakan ramen itu bareng sama kak Yuta Tapi kak Yuta mana sih kok gak masuk-masuk? Kak Yuta, kak Yuta dimana sih kak? Nah itu dia, malah lagi bengong sepertinya Pantesan aja dipanggil gak nyaut Kak Yuta, ya ampun Mio, kamu bikin kaget kak Yuta aja Padahal kak Yuta lagi liatin laut tau Liat itu, lautnya indah sekali Kayaknya kalau sunset nanti bakal lebih indah deh Mio Ada apa sih manggil-manggil? Ayo, Mio udah selesai nih masak ramennya Atom, ayo katanya si Mio udah selesai masak ramennya Ayo kita makan Ya Yuta, ayo kita makan, ayo kita makan Terus Atom, dari tadi kamu goyang-goyang dulu Kata si Mio, kamu mau makan ramen gak? Nggak Yuta, aku disini aja Disini aja Eh, dia gak mau makan ramen Cuman sekali Yaudah deh kalau gitu Mio, katanya si Atom gak mau Mio Dia masih mau disana Oh gitu, yaudah gak apa-apa Mendingan sekarang kita makan dulu aja yuk Keburu dingin ntar gak enak lagi Selin, kita makan ramen yuk Selin Uh, kege-i yuk Selin udah kenyang minum cucu Terus kamu gak mau ramennya Uh, nanti aja kege-i yuk Waduh, Kak Yuta Baby Selin juga katanya nanti aja makan ramennya Berarti kita makan bertiga dulu aja ya kak Bareng si Atom Yaudah deh Mio, gak apa-apa Lagian, Kak Yuta udah lapar Kalau harus nunggu nanti gak bakal kuat Iya bener Yaudah, Kak Yuta sama Atom duduk ya Biar nanti sama Mio disiapin ramennya Iya Mio, asik-asik Hooray Wah, takoyaki kamu kan udah jadi Tapi kenapa masih disini Iya, Kat Bukler Soalnya aku lagi nunggu papaku Papaku nanti bakal jemput Oh gitu Oh iya, Pak Sansan Takoyakiku mana Masa gak jadi-jadi sih Kat Bukler, tunggu sebentar Sabar dong Ini 10 ribu kan Iya, 10 ribu aja Waduh, takoyakinya wangi sekali Yaudah, aku duluan ya Soalnya aku mau lanjut jalan-jalan lagi Iya, Kat Bukler Hati-hati ya Pak, aku gak sabar pengen makan ini Ayo, Bebe Binter Kita jalan-jalan lagi ya Eh, minggir dulu, minggir dulu Sepertinya Disana ada orang yang mobilnya rusak Kita turun dulu ya Siapa tuh aja Dia butuh bantuan aku Pak, pak Mobilnya kenapa ya, Pak? Apa rusak? Pak Bapak Iya Oh, oh, Kat Bukler Weh pikir siapa lah Iya nih, Kat Bukler Mobil weh rusak lah Moga tidak bisa jalan Iya Padahal weh mau balik ke itu peternakan lah Mau ngambil susu Kalau terlalu lama Bisa-bisa susu weh basi lah Wah, gitu rupanya kok asing Yaudah Gimana kalau aku anterin aja Yuk pakai Bebe Bintar Masalah mobil Kok asing mending telepon aja orang bengkel Iya Lorang yakin lah Ya sudah lah Kalau gitu Kat Bukler Andalkan weh ke peternakan ya Nanti weh kasih lo orang itu susu lah Oke, oke Kalau begitu kan Jadinya aku lebih senang Kak Yuta Gimana raminya Enak kan Kak Eh, enak sekali Mio Tapi kayaknya Kak Yuta bakal awet-awet deh Biar agak sedikit lebih lama Hah? Ya ampun Kak Yuta ini gimana Katanya mau lihat sunset Jangan lama-lama makannya Iya Mio Kita tinggalin aja Kita tinggalin aja Selin Kamu mau ikut Kak Mio gak? Kak Mio mau ke bir pantai Kak Mio mau lihat sunset nih Uh, kakak iyo Jilin mau ikut lihat sunset juga Iya ayo Kita ajakin si Atam juga ya Ya ampun Atam Dari tadi kamu goyang-goyang terus Gak capek Iya Mio Gak capek Gak capek Uh, kakak iyo Tiba-tiba belut Jilin cakit Mau ikut kakak iyo Waduh Kamu mau ee Selin Yaudah tunggu sebentar ya Atom Kamu bareng si Atam Jangan kemana-mana loh ya Soalnya Mio mau ngantarin Bibi Selin ee dulu Iya Mio Ie dibawah pohon aja Dibawah pohon aja Waduh Mana ada Selin Disini ada toilet ya Kamu ee-nya disitu aja Uh, kakak iyo Tapi Gak ada pintu Jilin malu Jilin Mu ii dibawah pohon aja Waduh Jangan Selin Kalo dibawah pohon Nanti malah keliatan sama orang lain Kamu ii aja Nanti kak Mio jagain deh Kak Mio tutup gordennya Wah Ramen buatan si Mio enak sekali Kalo cuma satu Gak bakal cukup ini Rasanya Masih pengen nambah Huh Di depan situ juga masih ada ramen Tapi Itu kan punya baby Selin Dan juga si Atam Kira-kira Mereka masih mau atau enggak ya Lebih baik Aku tanya si Mio dulu deh Mio Mio Itu dia si Atom Atom Kamu liat Mio enggak Mio disana Yuta Antar baby Selin Lagi ii Lagi ii Uh Lagi ii Dimana Disana Di WC Di WC Oh itu dia Mio 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 Itu kan ramennya masih ada di atas Dan Kak Yuta masih pengen Buat Kak Yuta aja ya Mio Waduh Jangan loh kak Itu kan bagian baby Selin sama si Atam Nanti kalo mereka lapar Kasian loh Nggak ada makanan lagi Terus baby Selin dimana Dia lagi ii Kak Udah Kak Yuta kesana aja Nanti dia malu Aduh Selin Ramennya buat Kak Yuta aja ya Selin Ii Kak Yuta Dibilangin jangan ya jangan Udah seneng Kak Yuta pergi aja Si Mio ini pelit sekali Padahal ramennya kan masih banyak Yaudah lah kalo gitu Mendingan aku duduk disini aja Sambil nunggu sunset Soalnya Kalo sunset pasti bagus sekali Selin Kamu udah selesai belum ini Uh Iya kagak iyo Selin Lagi pake celana Wah Bagus deh kalo gitu Kalo udah Sekarang kita samberin Kak Yuta yuk Kak Yuta katanya mau liat sunset soalnya Uh Iya kakak iyo Ayo Ayo Nah itu dia Kak Yuta Kak Yuta Sunsetnya emang bener lagi bakal ada Iya Minyo Tinggal satu jam lagi Kita tunggu aja disini ya Oke 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 kok aseng Sekarang kita udah sampe di peternakan ya Mana susu buat aku Iya Loh orang kan belum mulai itu Keluar aja ya Nanti bantu oe angkat-angkat dulu susu lah Eh tapi kok aseng Bukannya ini mobil Mio sama Yuta ya Apa mereka lagi di peternakan juga Iya Mereka pasti lagi ada disini lah Soalnya tadi oe liat Kalo mereka berangkat Di vila sebelah sana lah Wah Disana ada vila baru dong Aku baru tau loh kok aseng Iya Kat bol Ya sudah Kapan-kapan oe ajak lo orang kesana lah Tapi sekarang bantu oe angkat susu dulu sebelum basi Eh kok aseng tunggu sebentar Kita kan angkat susu ini Tapi mau diangkat kemana kok aseng Bebe pintar ku Mana bisa bawa susu-susu ini Ayah Atau bagaimana lah Halusnya kayaknya pakai mobil pickup saja lah Nah Mio Liat itu Mio Sunsetnya bagus sekali kan Gimana menurut kamu Iya kak Kata Mio juga bagus banget Kapan-kapan kita kesini lagi ya kak Iya Yuta Liat sunset Liat sunset Tapi kak Yuta Gimana kalo malam ini kita jadinya pulang aja yuk Jangan nginep disini Terus kenapa Padahal kan seru sekali Mio Kalo kita nginep disini Aduh kakak Mio lupa nih ngebawa sikat gigi Mio mana bisa tidur kalo ngga sikat gigi dulu Tuh lihat Langitnya juga udah mulai gelap Kita pulang sekarang yuk Sunsetnya udah hilang Sunsetnya udah hilang Mana ada cacet Adanya Mata a little benam Ayo Adam Sekarang kita pulang yuk Udah malam soalnya Iya Mio Ayo kita pulang Asik-asik Hore Asik-asik Hore Nah buat teman-teman semuanya Sebelum kita lanjutin ke ceritanya Kalian kasih tau kita ya Kalian udah pernah liat matahari terbenam belum? Kalo udah pernah Coba kalian komen di bawah ya Aku pernah Mio Liat suntet Liat suntet Ust Si Atom Gak boleh gitu Sunset yang benar ya Iya Suntet Suntet Mata a little benar Ya ampun Selin Iya Iya itu benar Kalo si Atom salah Oh iya kak Pokoknya kita jangan mampir kemana-mana dulu ya kak Soalnya udah malam Mio Itu bebek pintar Bebek pintar Wah Benar Atom Berarti kalo begitu Kate Buller ada disini dong Di kota Sakura kan yang punya kebebek pintar cuma Kate Buller Iya juga ya Mio Tapi Kate Buller mau ngapain kesini bawa bebek pintar Lagian ini juga udah malam Iya juga ya kak Mio jadi penasaran deh Nah itu dia Kate Buller Dia lagi sama kok asing ternyata kak Lagi apa ya mereka Kok asing Kate Buller Kalian lagi ngapain disini Aya Mio lah Mio Inilah Woy lagi minta bantuan itu Kate Buller angkat susu lah Tapi bebek pintarnya tidak bisa bawa ini susu Terus mobil Woy juga rusak lah Ada di bengkel Mio Oh jadi gitu Kira-kira mobilnya udah jadi belum kok asing Kalo misalnya udah jadi Mio kan mau pulang nih Biar Mio bilangin aja sama om bengkelnya biar kesini Iya kan kak Yuta Iya kok asing gimana Aya Ya sudah lah Mio Nanti kalo udah selesai kasih tau lah Supaya itu mobil Pika punya Woy diantau sini lah Oke kok asing Wah ngomong-ngomong susunya menggiurkan Mio jadi pengen Aya Mio lah Mio Maaf lah tidak bisa Itu pesan orang lain lah Wah kok asing ini Tapi yaudahlah kak Mio juga udah kenyang makan ramen Kita berarti mamil ke bengkel dulu ya kak Iya Mio Kita mamil Kita mamil Bukan mamin Tapi mampil Eh Mio 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 Berhenti dulu Mio Itu Bukannya mobil pick up ya Loh benar Itu punya kok asing bukan ya Tapi kalo punya kok asing Kayaknya bukan deh kak Kok asing bilang kan mobil pick upnya ada di bengkel Iya Mio Pick upnya aneh Pick upnya aneh Gakak yuk Selin Tiba-tiba takut Ayo Kita pulang aja Wah Selin Gak apa-apa kok kita tunggu Duk Loh Kak Yuta Lihat itu kak Di atas mobilnya ada apa botak-botak Mio Itu Itu bukannya tuyul ya Mio Tapi Kenapa badannya kebakar Wah benar Ini benar-benar aneh Ada tuyul naik pick up Dan badannya terbakar dong Mio Itu tuyul Itu tuyul Gakak yuk Ayo Pulang aja Selin takut Wah Selin Kamu beneran takut ya Yaudah deh kalo gitu Kita pulang aja ya kak Eh Mio Kira-kira Pick up itu punya siapa ya Mio Kok dia bawa tuyul di belakangnya Mio gak tau kak Tapi kita biarin aja deh Mendingan Sekarang kita langsung ke bengkel aja ya kak Kasian kok asing kalo nunggu lama loh Itu Mio Mobil pick upnya Mobil pick upnya Iya Atam Paman Mobil pick up kok asing udah jadi belum ya Kok asing bilang Katanya kalo udah jadi Minta tolong suruh diantar ke peternakan Oh Mio Ini paling sebentar lagi 5 menit lagi Yaudah Nanti sekalian Paman tutup bengkelnya Paman anterin mobil pick up ini ke peternakan ya Makasih banyak ya Paman Oh Selin mana kak Yuta Mio Selin disana Lagi lari Lagi lari Gagak iyo Tuyulnya gerak-gerak Jadi banyak Jadi banyak Waduh kakak Comment di bawah ya Terus kalian jangan lupa mampir juga Ke channel Robloxnya kita Caranya gampang banget ku Kalian tinggal cari aja di Youtube Nama channelnya Dunia Farah Roblox ya Nah yang ini ya temen-temen Pokoknya jangan lupa di subscribe Biar temen-temen bisa lihat video-video kita Waktu main game Roblox Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax